Terungkap dalam dibalik tuntutan bagi Fadisambo CS dibongkar waketu LPSK ternyata bukan jaksa tapi Untuk mempelai Pak Jendral hari ini ya objektif terhadap apa yang selama ini dia sampaikan namun ada sedikit penambahan adalah ada rasa baper mungkin Pak Jendral ini kepada masyarakat dan juga kepada orang-orang yang menyuarakan sebuah keadilan Kalau dia juga konsisten dia tidak memiliki niat untuk membunuh Joshua secara berencana ini sangat semakin rancu dan jangkal kenapa karena dia pernah menanyakan kepada Ricky bahwa apakah kamu sanggup untuk menembak kan seperti itu kalau tidak salah Tapi dia sangka lagi bahwa dia tidak pernah menyuruh Richard untuk menembak dia hanya menyuruh Richard untuk menghajar itu salah satu poinnya Kalau Richard tidak membuka ini bisa-bisa negara bisa menjadi krisis negara kenapa karena pada saat itu kan publik mempertanyakan ada apa Sehingga kalau kita lihat bagaimana Polri yang pada saat itu sampai surveinya sampai rendah sekali ya Karena publik tidak mempercayai atas apa yang disampaikan pada saat itu jadi ketika situasi seperti itu kemudian Richard Eleiser dia mau berkata jujur ya Sebelumnya kan dia masih berbohong kemudian dia mau berkata jujur ini mengembalikan rasa kepercayaan publik kepada publik Nah ini yang kita lihat ya kemudian setelah itu Richard Eleiser konsisten dalam proses penyidikan kemudian menyampaikan apa yang sebenarnya diikuti oleh Alat bukti yang lainnya kemudian disesuaikan dengan keterangan saksi yang lainnya sehingga kasus ini menjadi tenang dan bisa dilimpahkan ke muka persidangan Juga memadai dan ya dengan tidak dilakukan sendiri ada orang lain yang disuruh lakukan atau penyertaan dalam hal ini pakai lima lima ayat satu itu Diindikasikan terpenuhi Nah Sebenarnya yang tadi disampaikan untuk perintah hajar ya itu kan juga masih ada Pemperlu pembuktian didukung oleh pembuktian yang lain misalnya dari sisi balisti Kenapa? Karena kalau perintah tadi adalah berhenti dan ketika Richard menembak Nah Richard kan eleiser menembak itu kan hanya 4 sampai 3 sampai 4 kali menembak Tapi kan hasilnya antara masuk dan keluar itu kan sekitar 7 dan 6 Tuntutan 12 tahun pidana dari jaksa bagi Richard Eleiser masih menjadi hal kontroversial hingga saat ini Pasalnya keputusan jaksa terkait tuntutan untuk Richard Eleiser tersebut dinilai tidak sesuai Apalagi Richard Eleiser merupakan satu-satunya terdakwa yang menyandang status destais kolaborator Selain itu ketiga terdakwa lain yang dinilai terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadier J justru mendapat tuntutan lebih ringan Seperti yang diketahui Putri Jendrawati, Riki Rizal, dan Kuat Maruf ditutup dengan pidana 8 tahun oleh jaksa Atas hal tersebut banyak yang menilai adanya permainan hukum dalam tuntutan para terdakwa Terbaru mengikopol hukam Mahfud MD bahkan menyebut adanya gerakan bawah tanah soal tuntutan khususnya untuk terdakwa Feli Sambu Edwin Martogi Pasaribu selaku wakil ketua LPSK juga berpendapat serupa terkait soal tuntutan hukum untuk Richard Eleiser Jaksa dalam tuntutannya menilai kelima terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadier J Yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancar Dalam dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Kukum Pidana Juntur Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP Kuat Maruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari 2023 Kemudian ia dituntut pidana penjara 8 tahun Setelah itu Ricky Rizal yang menjalani sidang tuntutan ex-anjudan Feli Sambu berpangkat Brigadier Polisi Kepala Bribka itu dituntut pidana penjara 8 tahun Selang sehari atau selasa 17 Januari 2023 Sidang tuntutan dengan terdakwa Feli Sambu digelar ex-kadif Provampoldi itu dituntut hukum pidana penjara seumur hidup Tuntutan 12 tahun pidana dari Jaksa bagi Richard Eliezer masih menjadi hal kontroversial hingga saat ini Pasalnya keputusan Jaksa terkait tuntutan untuk Richard Eliezer tersebut dinilai tidak sesuai Apalagi Richard Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa yang menyandang status distise kolaborator Selain itu ketiga terdakwa lain yang dinilai terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadier J Justru mendapat tuntutan lebih ringan Seperti yang diketahui Putri Jendrawati, Ricky Rizal, dan Kwad Maruf Ditutup dengan pidana 8 tahun oleh Jaksa Atas hal tersebut banyak yang menilai adanya permainan hukum dalam tuntutan para terdakwa Terbaru mengkopol hukam Mahfud MD Bahkan menyebut adanya gerakan bawah tanah soal tuntutan khususnya untuk terdakwa Feli Sambu Edwin Bartogi, Pasaribu, selaku wakil ketua LPSK Juga berpendapat serupa terkait soal tuntutan hukum untuk Richard Eliezer Jaksa dalam tuntutannya menilai kelima terdakwa terbukti bersalah Melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadier J Yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan dianca Dalam dakwaan Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Juntur Pasal 55, Ayat ke-1, ke-1, KUHP Pat Maruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan pada Senin 16 Januari 2023 Kemudian ia dituntut pidana penjara 8 tahun Setelah itu, Richard Eliezer yang menjalani sidang tuntutan Ex-adjudan Feli Sambu berpangkat Brigadier Polisi Kepala Bribka itu Dituntut pidana penjara 8 tahun Selang sehari atau selasa 17 Januari 2023 Sidang tuntutan dengan terdakwa Feli Sambu digelar Ex-kadif Provampoldi itu dituntut hukum pidana penjara seumur hidup Tuntutan 12 tahun pidana dari Jaksa bagi Richard Eliezer Masih menjadi hal kontroversial hingga saat ini Pasalnya keputusan Jaksa terkait tuntutan untuk Richard Eliezer tersebut dinilai tidak sesuai Apalagi Richard Eliezer merupakan satu-satunya terdakwa yang menyandang status destais kolaborator Selain itu, ketiga terdakwa lain yang dinilai terlibat dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadier J Justru mendapat tuntutan lebih ringan Seperti yang diketahui Putri Nibrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf Ditutup dengan pidana 8 tahun oleh Jaksa Atas hal tersebut, banyak yang menilai adanya permainan hukum dalam tuntutan para terdakwa Terbaru, mengkompol hukum Mahfud MD bahkan menyebut adanya gerakan bawah tanah Soal tuntutan khususnya untuk terdakwa Feli Sambung Edwin Martogi Pasaribu, selaku wakil ketua LPSK Juga berpendapat serupa terkait soal tuntutan hukum untuk Richard Eliezer Jaksa dalam tuntutannya menilai kelima terdakwa terbukti bersalah Melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadier J Yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancang Dalam dakwaan Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Juntuh Pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP Kuat Maruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang pembunuhan pada Senin 16 Januari 2023 Terima kasih telah menonton!